Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Moritz di analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini Rekan trader hari libur yang sangat luar biasa Tapi di saat libur ini saya akan membawakan sedikit analisa mingguan Buat minggu depan dan kita akan membicarakan sedikit tentang apa saja yang terjadi pada minggu kemarin Jadi kita melihat minggu kemarin dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Setelah itu kita akan melihat lagi dari tanggal 26 sampai menuju tanggal 30 Desember di penghujung tahun Oke rekan trader seperti biasa saya coba langsung masuk aja ke platform Dan kalau rekan trader lihat di platform ya Sekarang ini ya sebenarnya saya jangan lihat ke platform dulu Saya lihat di berita ekonomi dulu Saya coba lihat di berita ekonomi Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana Fundamental yang terjadi pada minggu kemarin Dimana fundamental tersebut Di mana fundamental tersebut Mempengaruhi arah pergerakan pasar yang terjadi selama satu minggu Kalau rekan trader lihat minggu kemarin ya Dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Kita bisa lihat dengan jelas bahwa sebenarnya berita-berita yang terjadi itu Tidak terlalu banyak berita yang sangat membuat pergerakan yang sangat luar biasa Satu-satunya berita yang membuat pergerakan yang sangat luar biasa adalah yang terjadi Saat pernyataan kebijakan moneter dari Bank of Japan Nah ini pada hari selasa ya Akibat berita yang terjadi tersebut Membuat bagaimana dolar terpelanting jatuh sangat luar biasa ya Sangat luar biasa Akibat lebih safe havennya Yen Jepang Sehingga sangat mempengaruhi mata uang USD Yen Jepang Nanti kita coba lihat nanti setelah itu ya Setelah ini Nah selain itu juga di penghujung minggu Ya di penghujung minggu Banyak sekali berita yang sangat memberikan sesuatu yang positif terhadap dolar Amerika Sehingga membuat Sesuatu yang plus Buat dolar Amerika ya Nah ini pada akhir minggu kemarin Dan oleh karena itu rekan trader kita bisa coba lihat aja langsung ke platform Nah ini platform Akan trader lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi selama satu minggu ini Kita mulai dari Satu minggu kemarin Kita mulai dari indeks dolar Amerika Kalau akan trader lihat pada indeks dolar Amerika minggu kemarin Ya kita bisa lihat disini Nah Nah bagaimana indeks dolar Amerika minggu kemarin telah mengalami pelemahan yang sangat signifikan Dia dari ya Pergerakannya dari 103.327 sampai 104.652 Ya dan kalau kita lihat seperti yang telah saya sampaikan pada minggu kemarin pun juga Rekan trader bisa lihat bahwa Tendensi dari indeks dolar Amerika ini sudah sangat jelas bahwa dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa Saya dari awal kan saya sudah bilang bahwa Memang benar Hawkins Ya Hawkins memang Lebih disampaikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Akan tetapi rekan trader Harap diingat bahwa Pasar menginginkan yang lebih lain Dan memang penekanan terhadap dolar Amerika ini sangat luar biasa Dan kalau kita lihat rekan trader ini dari tanggal 19 setelah itu dia mengalami pelemahan Ya Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Dolar Amerika Indeks dolar Amerika Masih tetap Akan mengalami pelemahan terus Makanya kenapa saya bilang bahwa Dolar Amerika ini sayang Saya Mengambil sebuah analisa bahwa Dolar Amerika menjelang akhir tahun itu Dia akan bergerak cuma di seputaran 104 sampai 102 Nah ini dia ya Kita sudah masuk di minggu terakhir Minggu depan Nah Dan kalau kita lihat disini rekan trader ya Kita lihat disini Ya saya bisa bilang bahwa Untuk minggu depan rekan trader ya Dolar Amerika ini menurut analisa saya Dia akan mencoba Mengalami kenaikan Tapi menurut saya kenaikan yang paling 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 Tertinggi menurut saya itu Dia itu cuma berada di seputaran 100 Kalau menurut saya rekan trader ya Dia akan mencoba sampai di 104 lah Nah inilah 104 ya Dia akan mencoba dari 104 Dan Yang paling terendah menurut analisa saya Adalah dia akan mencoba sampai ke 102 Nah ini 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 analisa saya Kenapa saya berani bilang gitu rekan trader Karena Kalau kita kembali nanti Untuk minggu depan Kita lihat lagi di Kalender ekonomi Rekan trader bisa lihat bahwa Untuk kalender ekonomi Harap diperhatikan dengan seksama rekan trader bahwa Kuluh untuk kalender ekonomi Hari Selat Hari Senin Pasar tutup Kecuali Pasar kripto Ya Dan nanti pasar akan dibuka itu pada mulai hari Hari Selasa ya Ada sebagian hari Selasa Ya Hari Selasa ya Tapi pasar yang benar-benar Fundamental yang sangat Mempunyai volalitasnya tinggi itu mulai pada hari Rabu Hari Kamis Dan di Ya hari Rabu sama hari Kamis Karena hari Jumat udah pasar udah siap-siap turun ya Jadi Yang paling maksimal itu antara hari Rabu dan hari Kamis Karena hari Selasa itu udah tidak ada lagi ya Hari Senin dan hari Selasa Dan kalau rekan trader lihat Di Kalender Kalendernya Amarket Rekan trader bisa lihat disini bahwa Tanggal 26 nanti Ya Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini Nanti tanggal 26 itu libur ya Semua trading Instrumen trading Libur tanggal 26 Kecuali mata uang kripto Itu udah sangat jelas Nah Nanti dilanjutkan tanggal 27 ya Tanggal 27 Ada beberapa Kayak Almonium, Cooper dan lain-lain Aset ya Banyak yang closing Stock pun juga close Disini ya Tapi untuk pair mata uang biasa Buka Nah Dan nanti pada hari Jumat Rekan trader Ini saya langsung kasih pengumuman Buat Rekan trader Supaya Rekan trader tahu ya Hari Jumat tanggal 30 Penutupannya lebih cepat Ya Penutupannya trading Closenya lebih cepat Terutama untuk pasar Asia Dan pasar Pasifik ya Pasar Australia Penutupannya lebih cepat Karena udah siap-siap Masuk ke Tahun baru Dan nanti ya Dan nanti Dibuka itu Pada Tanggal 3 Januari 2023 Jadi pengumuman ini Harap diperhatikan oleh Rekan trader semuanya Bahwa Efektifnya itu cuma nanti Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Karena hari Jumat Udah Udah tutup Banyak yang tutup ya Dan itu juga Kita bisa lihat disini Kita bisa lihat disini Bahwa Untuk hari Senin Tidak ada berita Hari Selasa pun juga Tidak terlalu ada berita Cuma Bintang Banteng 3 2 2 1 ada Tapi tidak terlalu Politasnya Tidak terlalu tinggi Hari Rabu Sama hari Kamis Itu adalah berita yang sangat luar biasa Karena hari Jumat Udah tidak ada lagi Jadi hari Rabu Hari Kamis Puncak-puncaknya Yang akan ada Penjualan rumah tertunda Klaim pengangguran Dan inventory Minyak mentah Ya Oke Rekan trader Oleh karena itu Kita balik lagi Kesini Saya bisa bilang disini Bahwa Arah pergerakan Yang akan terjadi Terhadap Indeks Dolar Amerika Untuk Minggu depan Ya Kalau menurut analis saya Dia itu sangat Mendatar pergerakannya Ya Sangat mendatar pergerakannya Dan saya bisa bilang Bahwa pergerakannya itu Tidak terlalu jauh Dia akan mencoba Berusaha dari 102.612 Sampai 104.924 Karena menurut saya Memang pergerakannya Pasar Sudah Menuju akhir tahun Ya Jadi Dia pergerakannya Sudah tidak terlalu Sangat signifikan Polalitasnya Tinggi Jadi Dia akan bergerak Antara 102 Sampai 104 Oleh bagaimana Terhadap Euro USD Kalau akan terhadap Euro USD Di saat ini Kita lihat pergerakan Euro USD Tendensi Euro USD Untuk Minggu kemarin Itu lebih banyak Ke Bulis Ya Penguatan Disertai dengan Pelemahan Yang terjadi Terhadap Indeks Dolar Amerika Jadi Penguatan Ini terjadi Sangat wajar Ya Kita akan Lihat Bagaimana Ke arah Pergerakannya Nah Dan kalau kita Lihat disini Rakan trader Dimulai pada Tanggal 19 Rakan trader Bisa lihat Dia agak Menguat Tapi nanti Setelah itu Pada hari Selasa Hari Rabu Hari Rabu Hari Kamis Hari Kamis Dia agak sedikit Mengalami Pelemahan Jadi Sebenarnya Pergerakannya Ini Kalau menurut saya Lebih banyak Kesadui Ya Tendensinya Memang Benar Bulis Karena Disertai Dengan Pelemahan Yang terjadi Terhadap Indeks Amerika Tapi Di Puh Ujung Tahun Pergerakannya Sudah Sudah Tidak Sangat Signifikan Melintas Tinggi Oleh Karena Itu Untuk Minggu Depan Saya Berestimasi Bahwa Untuk Minggu Depan Saya Berestimasi Bahwa Arah Pergerakan Yang terjadi Terhadap Euro USD Ini Menurut Analisa Tidak Juga Terlalu Tinggi Pergerakannya Dengan Saya Berasumsi Bahwa Kalaupun Ketinggian Yang Sangat Maksimum Terjadi Dia Akan Sampai Di 101.07 Tapi Secara Garis Besar Dia Ini Tidak Terlalu Banyak Terjadi Pergerakan Kalaupun Terjadi Pergerakan Perlemahan Pun Juga Menurut Analis Saya Dia Akan Turun Sampai 1.05 Jadi Pada Intinya Pergerakan Yang Akan Terjadi Pada Minggu Depan Itu Di Pasangan Mata Uang Euro USD Selama Satu Minggu Dia Akan Bergerak Antara 1.05513 Sampai 1.07084 Hal ini Karena Pergerakannya Sudah Tidak Terlalu Besar Lagi Karena Siap Pengujung Tahun Libur Akhir Tahun Dan Memang Cuman Hari Selas Hari Rabu Dan Sangat Mempengaruhi Dollar Amerika Sehingga Dia Bisa Mempunyai Hubungan Dengan Korelasi Dengan Pasangan Mata Uang Euro USD Oke Bagaimana Pond Sterling Untuk Pond Sterling Rekan Trailer Kita Bisa Lihat Bahwa Pond Sterling Minggu Kemarin Lebih Banyak Ke Beris Kita Tahu Bahwa Semua Bank Sentral Menaikan Tingkat Suku Bunga Semua Bank Sentral Menaikan Tingkat Suku Bunga Sebesar 50 Tapi Yang Paling Sangat Merepotkan Itu Adalah Pound Sterling Dimana Pasangan Pound Sterling Mengalami Sedikit Pelemahan Yang Sangat Luar Biasa Dan Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Tendensi Pelemahan Terhadap Pound Sterling Ini Sudah Terjadi Mungkin Terjadi Dan Menurut Saya Sudah Bilang Bahwa Dia Mungkin Bisa Sampai Di 1. 7 17 455 Berarti Yang Telah Saya Gariskan Di Bawah Ini Cara Garis Besar Kita Bisa Lihat Pada Minggu Kemarin Bagaimana Pergerakan Beris Yang Telah Saya Prediksikan Dia Sudah Menembus Level Ini 1.200 55 Seperti Yang Telah Saya Prediksikan Dia Turun Sampai 1.191 Tapi Dia Sudah Menentuh Level Tersebut Dia Turun Ke Bawah Dan Kita Lihat Bagaimanakah Untuk Minggu Depan Kalau Untuk Minggu Depan Saya Kembali Lagi Bisa Bilang Bahwa Pasangan Mata Uang Ini Dia Masih Bisa Akan Turun Terus Dengan Tendensi Penurunan Paling Tertinggi Itu Dia Sampai Di 1.18562 Ya Menurut Anggilan Saya Sebenarnya Pasangan Mata Uang Ini Sudah Tidak Akan Naik Lagi Menurut Saya Kalaupun Naik Tidak Terlalu Tinggi Mungkin Sampai Di 1.122946 Tapi Secara Garis Besar Saya Mau Bilang Bahwa Pelemahan Akan Benar-benar Terjadi Beris Masih Sangat Kuat Jadi Di Pasangan Mata Uang Ini Dan Menurut Analisi Saya Dia Akan Mencoba Menembus 1.18562 Oleh Karena Itu Untuk Minggu Depan Dengan Sisa Akhir Minggu Akhir Tahun Ini Pergerakannya Tidak Terlalu Signifikan Besar Dia Akan Bergerak Antara 1.18562 Sampai 1.22946 Oke Bagaimana Gold Pergerakannya Untuk Gold Kita Lihat Gold Minggu Kemarin Seperti Biasa Ya Pergerakannya Sangat Fluktuatif Sempat Menyentuh Level 1.800 1.825 Ya Sempat Menyentuh Level 1.825 Sebenarnya Bukan 1.825 Dia Agak Sedikit Turun Sedikit Ya Disini 1.823 Ya Pergerakan Dari Pergerakan Dari Pergerakan Dari Gold Ini Sangat Fluktuatif Sangat Luar Biasa Ya Saya Kalau Rekan Trader Menonton Acara Acara Saya Sudah Bilang Bahwa Dia Mencoba Naik Sampai Level 1.800 Kembus Malah Dia Sempat 1.823 Dan Saya Memprediksikan Bahwa Untuk Minggu Depan Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Akan Mencoba Sampai Ke 1.830 Karena Kalau Kita Lihat Tendensi Yang Terjadi Pada Minggu Kemarin Bullish Saya Disini Secara Teknik Alpun Juga Saya Bisa Bilang Bahwa Kemungkinan Besar Dia Masih 1.823 Kalau Nggak Salah Dia Sempat Turun Dan Ditutup Di Posisi Berapa Ini 1.796 Saya Masih Bisa Bilang Bahwa Untuk Minggu Depan Untuk Minggu Depan Gold Ini Masih Bisa Naik Menurut Saya Masih Bisa Naik Minimal Sampai 1.830 Atau Oke Dia Sampai Daerah Sini Sangat Jauh 1.846 Terlalu Jauh Tapi 1.830 Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Pada Minggu Kemarin Masih Bisa Dapat Dengan Asumsi Apabila Terjadi Pelemahan Pelemahan Dia Tidak Terlalu Jauh Kalau Menurut Anil Saya Kalaupun Terjadi Pelemahan Dia Akan Turun Sampai Ke 1.773 Oleh Karena Itu Saya Masih Tetap Yakin Saya Menganalisa Bahwa Dia Akan Mencoba Di Antara 1.773 Sampai 1.830 Itu Adalah Nilai Dari Gold Bagaimana USDN Jepang Nah Ini USDN Jepang Sangat Luar Biasa Tidak Disangka Setelah News Yang Keluar Benar Benar Pasangan Nota Wang Ini Jatuh Bebas Walaupun Saya Berasumsi Bahwa Dia Akan Naik Ya Dia Akan Mencoba Untuk Mengalami Penguatan Ya Karena Waktu Hari Senin Dia Penguatan Tapi Rupanya Setelah Hari Selasa News Yang Sangat Luar Biasa Membuat Terpelanting Sampai Ke 131.6 21 Nah Sekarang Dia Untuk Mencoba Untuk Bangkit Lagi Dan Kalau Kita Lihat Disini Secara Garis Besar Kita Sudah Tahu Bahwa Untuk USDN Jepang Memang Beris Ya Memang Beris Tapi Dia Ada Kesempatan Untuk Mencoba Mengalami Penguatan Lagi Nah Untuk Minggu Depan Rekan Trader Kalau Menurut Analisa Saya Minggu depan Pasangan Mata Uang Ini Saya Berasumsi Bahwa Dia Akan Mencoba Naik Dengan Maksimum Kenaikan Dia Sampai Paling Maksimum Di Seputaran Sini 136.6 Itu Sangat Maksimum Sedangkan Di Penurunannya Saya Bisa Berasumsi Bahwa Penurunan Dia Tidak Terlalu Jauh Mungkin Dia Akan Turun Sampai Paling Terendah Di Sekitaran 130.223 Oleh Karena Itu Analisa Saya Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Di Seputaran Sini Nah 130.233 Sampai 136.655 Oke Rekan Trader Ya Rekan Trader Nah Ini Ini Adalah Sorry Sorry Saya Ini Ya Ini Saya Sekali Lagi Saya Mencoba Mengulang Lagi Ya Untuk USDN Jepang 130.233 Sampai 136.655 Ya Untuk Pound Sterling 1.18562 Sampai 1.22946 Ya Ini Adalah Yang Tertinggi Ya Untuk Gold Rekan Trader Saya Ulang Sekali Lagi Bahwa Ini Akan Berlangsung Dari 1.177 1773.99 Dia Akan Mencoba Naik Sampai Ke 1830 Ya Nah Dan Yang Paling Terakhir USDN Jepang Rekan Trader Saya Mengulang Sekali Lagi Bahwa Pergerakan Dari USDN Jepang Akan Berlangsung Dari 130.233 Bullish Akan Naik Sampai Ke 136 Jadi Secara Garis Besar Saya Ulang Lagi Euro USD Agak Sedikit Mengalami Penguatan Dan Saya Mencoba Melihat Dari 1.05513 Sampai 1.07084 Pound Sterling Sedikit Mengalami Menurut Saya Dia Penlemahan Penlemahan Di antara 1.22946 Sampai 1.18562 Ya Ini Kita Bisa Lihat Disini Gold Saya Kembali Lagi Gold Akan Mengalami Sedikit Penguatan Dan Saya Udah Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Naik Sampai Ke 1830 Dengan Asumsi Terendah Di Sekitaran 1773 Indes 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 Dolar Amerika Nurun Dan Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Turun Sampai Ke 102.612 Dengan Asumsi Ketinggian Tertinggi Di 104.924 Dan Yang Paling Terakhir USDN Jepang Kembali Lagi Saya Akan Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Naik Dengan Ketinggian Maksimum 136.655 Dan Apabila Terjadi Pelemahan Dia Akan Berkutat Di Sekitaran 130.233 Oke Rekan Trader Demikianlah Analisa Mingguan Kita Pada Saat Ini Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Berikan Ini Sebenarnya Memberikan Masukan Buat Rekan Trader Semuanya Untuk Masuk Di Market Setelah Liburan Natal Sampai Tanggal 30 Desember Menuju Akhir Tahun Akhir Kata Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Probit Indonesia